Madrasah Sanawiyah Negeri Cimahi, Senin siang menggelar acara pelepasan dan wisuda ratusan siswa tahun ajaran 2017-2018 yang digelar Sekolah MTS Negeri Cimahi, Jalan Cibobar Cimai Selatan, Kota Cimahi. Dengan tema mewujudkan insan berahlakul karimah dan generasi yang prestatif, diharapkan ke depannya anak-anak didik yang telah lulus ini dapat lebih berprestasi dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, serta nusa dan bangsa. Sebenarnya 361 siswa dan siswi MTS Negeri Cimahi dinyatakan lulus. Lulusan tersebut ditandai dengan acara pelepasan dan wisuda siswa-siswi MTS Negeri Cimahi yang digelar di lapang Sekolah MTS Negeri Cimahi. Selain menggelar prosesi pelepasan, sejumlah siswa berprestasi pun mendapatkan sejumlah apresiasi dan pihak siswa. Selain dihadiri oleh ratusan siswa, guru dan staf sekolah, para orang tua, siswa dan pihak kemenak, serta tamu undangan lainnya pun turut hadir. Kepala MTS Negeri Kota Cimahi Dr. Andes Haji Rudaya jelaskan, untuk tahun ajaran kali ini sebanyak 361 murid berhasil melewati ujian dan dinyatakan lulus. Semuanya dilakukan tidak lepas dari pembiasaan-pembiasaan yang sering dilakukan di MTS, baik unsur keagamaan maupun unsur yang berpotensi kreatif dan bidang semilainya. Literasi atau penerapan strategi yang diterapkan MTS Negeri Kota Cimahi ini mengacu pada bagaimana cara rosul mendidik anak dengan cara membaca atau ikro. Kompetensi market yang kami programkan sebagai hasil produk maddasar. Sanawiyah ini, selain secara akademis, Alhamdulillah, dengan dukungan dari semua unsur yang sifatnya sayang-sayang berkompetensi prestasi kita dapatkan. Sedangkan pembiasaan lain diharapkan anak, selain pembiasaan-pembiasaan yang menjadi satu unggulan, baik unsur mengacu kepada visi dan misi maddasar, itu juga pembiasaan-pembiasaan anak, dari mulai pembiasaan bahasa al-asmalusnah, sahbid, dan hal lainnya. Bahkan program rutin yang kami laksanakan, literasi yang kami lakukan, sesuai dengan strategi, cara bagaimana rosul mendidik itu di awal dengan ikro. Perkembangan anak menjadi salah satu harapan lembaga terlebih MTS bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya yang sudah diprogram oleh pemerintah. Pihak MTS pun merasa bangga, lantaran dapat mencetak sejarah bahwa lulusan MTS yang unggul dan menjadikan hal tersebut motivasi agar MTS Negeri Cimahi dapat mencetak generasi masa depan yang berkualitas. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV MTS Negeri Cimahi MTS